Kisah si pedang kilat jelit 6. Mereka berdua membeli sarapan di warung bubur ayam tanpa bicara. Kemudian mereka meninggalkan warung bubur ayam dan pagi itu jalan sudah mulai ramai dengan orang-orang yang mulai bekerja. Bun Hou dan Hui Hang bercakap-cakap di sudut kota yang sunyi. Mengapa kita berhenti di sini Hui Hang menegur? Aku ingin kita segera mendatangi sarang mereka, karena aku ingin segera berhadapan dengan si Jahanam Pek Imoko melihat ketidaksabaran gadis itu, Bun Hou tersenyum. Pek Imoko bukan sendiri saja, Nona. Selain teman-temannya banyak, juga dia berada dalam perlindungan kepala daerah Nanping ini. Kalau kita langsung mendatangi mereka, kita akan berhadapan dengan banyak kaki tangannya, juga dengan kepala daerah yang mempunyai banyak pengawal kepala daerah. Ihaha, kenapa kepala daerah melindungi seorang jahat seperti Pek Imoko dan bahkan mereka itu hampir saja membunuh Soe Chiang Kun gadis itu memandang heran? Itulah anehnya. Gerombolan penjahat itu adalah kaki tangan Chun Tai Jin, kepala daerah Nanping, jadi kalau begitu, yang menyuruh bunuh Soe Chiang Kun adalah kepala daerah sendiri? Aneh dan tak masuk akal Bun Hou mengangguk-angguk. Memang kelihatan aneh dan tak masuk akal, karena itu kita perlu menyelidiki. Bukan hanya Soe Chiang Kun hendak dibunuh, akan tetapi bahkan banyak sudah pejabat yang telah dibunuh secara rahasia. Ini hanya berarti bahwa ada rahasia tersembunyi di balik kedudukan kepala daerah. Dan menaruh perkiraanku, tentu dia membunuhi pejabat yang menolak ajakannya untuk bersekutu-bersekutu. Untuk apa kalau seorang kepala daerah mengadakan persekutuan? Untuk apa lagi kalau tidak dengan maksud untuk memberontak terhadap pemerintah? Ih gadis itu berseru kaget, aku tidak mau mencampuri urusan pemberontakan, aku hanya ingin bertebu Pek Imoko untuk urusan pribadi. Kebetulan sekali aku pun mempunyai urusan pribadi dengan keluarga kepala daerah Nanping, engkau sungguh mencurigakan. Engkau sendiri mengatakan bahwa kepala daerah Nanping mempenggunakan orang-orang jahat sebagai kaki tangannya, bahkan dia yang menyuruh para gerombolan penjahat itu untuk membunuhi banyak pejabat, bahkan mencoba membunuh So Chiang Kun. Dan engkau mempunyai urusan pribadi dengan keluarganya. Urusan pribadiku ini bukan untuk bekerjasama dengan keluarga kepala daerah Chun, melainkan, aku akan melakukan sesuatu yang tentu akan membuat mereka marah sekali. Bukan bekerjasama dengan mereka, melainkan menentang. Tentu saja sukar bagi Bun Hou untuk menjelaskan karena rencananya itu mengenai diri Ling Aie. Hal itu agaknya membuat Hui Hang menjadi tidak sabar lagi. Hem, kalau engkau mengajak aku bekerjasama menentang mereka, mengapa engkau masih menyembunyikan dan merahasiakan urusan pribadimu itu? Bagaimana kita akan dapat bekerjasama kalau kita tidak saling mengenal dan mengetahui urusan masing-masing? Sudahlah, kalau engkau tidak mau memberi penjelasan, lebih baik kita bekerja sendiri-sendiri saja gadis itu hendak melangkah pergi. Eh, nanti dulu, Nona Bun Hou cepat meloncat ke depan gadis yang kelihatan marah itu, dan dia mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan. Maafkan aku, Nona. Bukan maksudku untuk menyembunyikan urusan atau tidak percaya kepadamu. Memang engkau benar, sebaiknya kalau kita saling menceritakan keadaan dan urusan pribadi agar kita dapat bekerjasama dengan baik, hem, baru menyadari, ya. Akan tetapi aku tidak akan menceritakan keadaan diriku kepadamu, katanya dengan sikap masih marah. Bun Hou tersenyum, tidak kau ceritakan juga tidak mengapa, karena aku sudah dapat menduga siapa adanya engkau, Nona. Gadis itu menatap wajah Bun Hou dengan pandang mata, tajam penuh selidik. Aku tidak percaya, engkau membual saja Nona, bukankah engkau ini puteri dari Bu Engkia Mowi yang sok? Lo Cian Pwe, orang tua gagah perkasa, yang amat terkenal itu sepasang metu yang indah jelita itu terbelalak. Eh, bagaimana engkau bisa tahu Bun Hou tersenyum? Gurunya, si buta sakti Tiaw San Ong, pernah bercerita tentang para datuk atau tokoh besar dunia perselatan kepadanya dan di antara para datuk besar yang terkenal adalah Bu Engkia Mowi yang sok, majikan lembab bukit seluman. Mudah saja. Engkau si, nama keturunan, Ol Biang, dan tadi menyebut lembah bukit seluman. Siapa lagi ayahmu kalau bukan Bu Engkia Mowi yang sok, majikan lembah bukit seluman? Ilmu silatmu demikian tinggi, maka mudahlah menduganya, Hui Hang mengangguk. Pantas. Anak kecil pun bisa menduga kalau begitu. Memang aku putri Bu Engkia Mowi yang sok. Nah, sekarang ceritakan apa urusan pribadimu dengan keluarga kepala daerah Cun itu, baru nanti ku ceritakan mengapa aku mencari Pak Imoko. Engkau sudah mengetahui keluargaku, engkau pun sepantasnya menceritakan tentang keluargamu. Bun Ho mengajaknya duduk di antas batu di tepi jalan yang sunyi di sudut kota itu. Dia menarik napas panjang, bersikap hati-hati karena apa yang hendak diceritakan tentang Ling Aye sungguh tidak enak bagi dirinya. Seperti telah ku perkenalkan diri kepada So Chiang Kun, namaku Kua Bun Ho dan ayahku tadinya tinggal di kota ini. Ayahku seorang pedagang cita, dan di samping berdagang, ayahku juga terkenal sebagai seorang yang suka menentang kejahatan dan di sini dikenal sebagai Kua Ang Hiong. Hem, katakan saja ayahmu seorang pendekar, Hui Hang Momoto. Kalaupun belum pantas dinamakan pendekar, setidaknya ayah selalu menentang kejahatan dan memela mereka yang lemah tertindas. Karena itu diadimusuri banyak penjahat dan akhirnya ayah dan ibu tewas di tangan orang-orang jahat pula. Bun Ho lalu menceritakan peristiwa yang terjadi enam tahun yang lalu itu. Betapa ketika dia sedang tidak berada di rumah, ayahnya dibunuh gerombolan penjahat, dan ibunya juga dibunuh setelah diculik dan diperkosa di dalam hutan. Keparat Jahanam Hui Hang bangkit dan mengepal tinju, mukanya merah dan matanya mencorong. Siapakah para penjahat itu? Mengapa engkau tidak membalas dendam dan membasmi mereka? Sungguh keji dan jahat sekali perbuatan mereka terhadap ibumu Bun Ho menatap wajah itu sejenak dengan penuh kagum. Sedang marah pun tetap manis. Dia menghela nafas panjang dan menggeleng kepalanya. Tidak, nona. Namaku Hui Hang dan setelah kita akan bekerja sama, tidak perlu lagi nona-nonaan. Panggil saja namaku gadis itu memotong lagi dengan cepat. Baiklah, Hui Hang. Hem, namamu indah sekali tidak perlu memuji dan merayu. Katakan mengapa engkau mengatakan tidak? Apakah maksudkan engkau tidak mendendam? Tanyanya heran. Memang aku tidak menaruh dendam. Menurut pesan mendiang ayahku, juga menurut nasihat guruku, dendam merupakan racun bagi diri sendiri. Tidak, aku tidak mendendam kepada mereka. Ayahku memang seorang yang hidup dalam kekerasan, dia selalu menentang narah penjahat, maka tidak mengherankan kalau para penjahat membencinya. Aku tidak boleh mendendam, apa matu itu terbelalak lagi membuat Bun Ho cepat menundukkan pandang matanya agar jangan beradu pandang. Terlalu indah matu itu kalau terbelalak. Dia khawatir kalau kekagumannya akan membayang di matanya. Kau maksudkan bahwa engkau akan membiarkan mereka mendapatkan korban wanita-wanita lain? Membiarkan mereka melakukan pembunuhan sewenang-wenang? Pendekar macam apa engkau ini? Ayahmu tentu malu, juga gurumu tentu kecewa Bun Ho tersenyum. Makin suka dan kagum dia kepada gadis ini. Biarpun galak, namun gadis ini jujur dan terbuka, tidak berpura-pura. Tentu saja aku selalu menentang kejahatan, non, eh, adik Hang. Aku akan membela yang benar dan menentang yang jahat. Akan tetapi kalau aku menentang para pembunuh ayah, hal itu ku lakukan karena hendak menentang kejahatan mereka, bukan untuk membalas dendam atas kematian ayah dan ibuku, sudahlah, sesukamu. Engkau belum bercerita tentang urusan pribadimu dengan keluarga Chun, kepala daerah Nanping itu, bagian inilah yang terasa sukar oleh Bun Ho untuk menceritakannya. Akan tetapi gadis ini demikian jujur terbuka, sungguh tidak adil dan tidak enak kalau dia tidak bersikap jujur pula. Urusan pribadiku ini menyangkut diri seorang yang berada di dalam keluarga Chun itu, Hang Moi, adik Hang, enak saja sebutan Hang Moi meluncur keluar dari mulutnya. Seolah-olah gadis itu telah menjadi seorang sahabat lamanya, dan gadis itu pun menerima sebutan itu dengan sikap biasa saja. Memang sudah sewajarnya kalau pemuda itu menyebutnya adik, karena pemuda itu tentu beberapa tahun lebih tua darinya. Ada urusan apa engkau dengan seorang di antara keluarga Chun sebelum Soe Chiang Kun menyerbu dan menangkapi keluarga-keluarga Chun, aku harus lebih dahulu membebaskan seorang anggauta keluarga agar jangan sampai ikut tertangkap, karena ia sama sekali tidak berdosa bahkan ia terpaksa saja menjadi anggauta keluarga Chun, Hem, siapakah orang itu? Dan mengapa terpaksa menjadi anggauta keluarga Chun tanyanya pula Hui Hong, tertarik. Ia adalah mantu perempuan kepala daerah Chun, kembali metu yang indah itu bengerak melebar dan pandang matu itu menatap wajah Bun Hong penis lidik. Hou Ko, kakak Hou, enak pula sebutan ini meluncur dari mulutnya, seperti dengan sendirinya, siapakah mantu perempuan kepala daerah itu namanya Chialing Haye, maksudku, apamukah wanita itu? Masih keluarga mukah Bun Hong menggeleng kepala dan menelan ludah. Dia tiba di bagian paling sulit untuk diceritakan, Ia, ia adalah bekas tunanganku, ah bah tanda tanya kini sepasang metu itu menyipit namun dari balik bulu matli yang lemtik itu mengintai sepasang metu yang amat tajam pandangannya, bersinar dan penuh selidik. Sepasang alis itu bekerut. Hem, hem, bekas tunangan yang kini telah menjadi istri putra kepala daerah nanting. Dan engkau menghendaki agar wanita bekas tunanganmu itu tidak sampai ikut terlibat kalau keluarga Chun ditangkap. Hem, bagus. Agaknya engkau masih, eh, masih teringat terus kepada bekas tunanganmu itu, eh, ho wako. Tentu ia amat cantik maka sampai menjadi istri orang lain pun engkan masih saja memperhatikannya bukan begitu, hang moi. Harap jangan salah sangka. Aku bukan orang yang sebodoh dan sejahat itu, masih memikirkan bekas tunangan yang telah menjadi istri orang lain. Sama sekali tidak. Kalau aku menghendaki agar ia tidak ikut ditangkap adalah karena ia sama sekali tidak berdosa, bahkan ia berada di dalam keluarga itu secara terpaksa. Ia dipaksa menjadi istri putra Chun Taijin kepala daerah nanping itu, dengan singkat bun hou lalu bercerita betapa dia dan Ling Aie telah ditunangkan sejak mereka masih kecil. Ketika dia berusia 15 tahun, ayah ibunya tewas oleh gerombolan penjahat dan tiba-tiba saja orang tua Ling Aie, terutama ibunya, menyatakan bahwa ikatan jodoh antara mereka putus karena aku tidak mempunyai keluarga lagi, aku pun pergi dari nanping, dan ketika 6 tahun kemudian aku kembali ke sini. Ling Aie telah menikah dengan putra Chun Taijin kepala daerah nanping, mendengar semua keterangan itu, Hui Hang tersenyum mengejek, walaupun di sudut hatinya diam-diam ia merasa kasihan kepada pemuda ini dan merasa terharu akan nasibnya. Dan bagaimana engkau tahu bahwa ia merasa terpaksa berada di sana? Siapa tahu ia telah menjadi seorang istri yang setia dan mencinta suaminya aku, ketika hari cengbeng aku bersembahyang di depan makam ayah ibuku, aku telah bertemu dengannya. Ia menyembahyangi kuburan ayah ibuku dan kemudian aku bertemu dengan ayahnya. Dari ayahnya lah aku mendengar segalanya. Juga tentang Chun Taijin yang memelihara banyak tokoh sesat dan para penjahat, Hem, terserah kepadamu kalau engkau menganggap amat penting untuk membebaskan dulu ling ayah itu dari gedung Chun Taijin. Akan tetapi bagaimana caranya? Apakah engkau hendak memasuki gedung itu dan menculik istri orang ucapan yang bernada mengejek ini menusuk perasaan Bun Ho? Akan tetapi dia tidak membantah, maklum bahwa memang urusannya dengan ling ayah itu dapat menimbulkan prasangka butuk bagi orang yang tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Tidak, aku hanya akan memberitahu ayahnya agar dia yang mengusahakan kepergian wanita itu dari dalam gedung sebelum So Chiang Kun menyerbu. Nah, sekarang giliranmu untuk menceritakan urusan pribadimu, tentu saja kalau engkau tidak berkeberatan, Hang Moi, urusan pribadiku bukan menyangkut pribadiku sendiri, melainkan aku diutus oleh ayahku untuk mencari Pak Imoko, merampas kembali sebuah benda mustika yang dicurinya dari ayahku. Kalau dia tidak mau menyerahkan kembali benda itu, aku harus membunuhnya, karena benda itu sama sekali tidak boleh terjatuh ke dalam tangan orang lain. HEM, cuma sekian itukah ceritamu tentang dirimu ya, habis apa lagi? Memang hanya itu urusanku dengan Pak Imoko, akan tetapi, ceritaku tadi amat panjang. Kalau boleh aku mengetahui, bagaimana benda mustika itu dapat dicuri Pak Imoko, Pak Imoko pernah menjadi pembantu ayahku. Dia pandai memasak, pandai pula mengurus kebun. Belasan tahun dia ikut ayah, semenjak aku masih kecil, dan untuk membalas jasanya, ayah pun menurunkan ilmu kepadanya. Akan tetapi siapa sangka, manusia memang lebih jahat daripada binatang, tidak mengenal budi. Pada suatu hari dia pergi dan melarikan benda mustika itu, Hang Moi, maukah engkau mengatakan kepadaku, apa sebenarnya benda mustika itu? Nampaknya amat penting bagi ayahmu, benda mustika itu adalah akar bunga gurun pasir, ah tanda seru bun hou terkejut sekali. Pernah gurunya bercerita tentang benda mustika ajaib itu. Sebuah benda langka yang menurut dongeng merupakan tanaman ciptaan seorang manusia dewa di daerah gurun gobi di utara. Akar bunga gurun pasir itu kabarnya mempunyai khasiat yang luar biasa, sebagai obat kuat, sebagai penolak racun, sebagai obat yang seolah-olah dapat menarik kembali nyawa orang yang sudah mulai melayang. Tentu saja dongeng ini berlebihan, namun benda itu sudah jelas merupakan mustika yang langka dan banyak khasiatnya, karena telah diperebutkan oleh seluruh datuk dan tokoh besar di dunia Kang Ou. Demikian cerita gurunya yang tidak ikut memperebutkan. Bahkan menurut gurunya, benda itu dicari pula oleh kaisar yang mengutus pasukan dan para jagoan istana untuk mendapatkannya engkau sudah tahu akan mustika itu hui hang mulai kagum kepada pemuda ini yang biarpun di dunia Kang Ou tidak mempunyai nama dan sama sekali tidak terkenal, namun agaknya mengenal orang-orang Kang Ou dan tahu akan peristiwa penting di dunia Kang Ou. Bukankah akar bunga gurun pasir yang pernah diperebutkan oleh semua tokoh Kang Ou NW, bahkan juga dicari oleh kaisar yang kabarnya mempunyai khasiat yang luar biasa gadis itu mengangguk-angguk. Memang benar apa yang kau dengar itu, dan karena satu di antara khasiatnya adalah bahwa akar bunga itu dapat menjadi obat panjang umur, maka kaisar Kang Bu dari dinasti Liu Sang Dinan King maupun kaisar Wei Taong dari dinasti Wei Dilok yang seperti berlumba untuk mendapatkannya. Akan tetapi, benda mustika itu tadinya berada di tangan ayah sejak dahulu dan menjadi hak milik kami. Karena itu, bagaimanapun juga, aku harus merampasnya kembali, Hang Moi, urusan ini ternyata banyak kaitannya. Urusanmu dan urusanku memang berbeda, juga berbeda pula dengan tugas So Chiang Kun, akan tetapi ketiganya kait mengait. Engkau mencari Pek Imoko yang menjadi kaki tangan kepala daerah Chun Taijin. So Chiang Kun harus membasmi usaha pemberontakan Chun Taijin, sedangkan aku harus menyelamatkan Chialing Aye yang tidak berdosa itu sebelum keluarga Chun dibasmi. Oleh karena itu, aku mengharapkan persetujuanmu agar aku lebih dulu berusaha supaya Ling Aye dapat keluar dulu dari dalam rumah Keluang Nga Chun, baru kita turun tangan melakukan penyelidikan mencari Pek Imoko. Bagaimana pendapatmu? Setujukah engkau, Hang Moi gadis itu mengangguk lagi? Terserah kepadamu karena engkau yang lebih tahu akan urusannya. Bagaiku yang penting hanyalah bertemu dengan Pek Imoko dan minta kembali akar bunga itu, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan, Hang Moi. Kita pergi mengunjungi rumah Paman Chia Kunti, nanti dulu, to' aku. Ada satu hal yang inginku ketahui walaupun hal itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan aku, hanya aku ingin tahu sekali. Apakah engkau masih mencinta bekas tunanganmu yang telah menjadi istri putra kepala daerah itu? Bun Hou terkejut mendengar pertanyaan itu. Betapa terbuka dan beraninya gadis ini pertanyaan yang begitu pribadi sifatnya. Akan tetapi dia segera teringat dengan siapa dia berhadapan. Putri Bueng Kiam, seorang datuk perselatan aneh dari lembah bukit siluman yang ditakuti orang. Tentu saja putri seorang datuk seperti itu juga bukan seorang gadis biasa, tentu mempunyai watak yang aneh pula. Bun Hou menarik nape panjang lalu mengjeleng kepalanya. Hang Moi, engkau kira aku ini laki-laki macam apa? Antara aku dan Chialing Ayee sudah tidak ada hubungan apapun, baik lahir maupun batin. Dahulu, kami memang ditunangkan oleh orang tua kami, akan tetapi sejak pertunangan itu diputuskan oleh pihak keluarga Chia, aku sudah menganggap ia bukan apa-apa lagi, tidak ada hubungan apapun. Kalau sekarang ia telah menjadi istri orang, apalagi. Andai kata ia hidup berbahagia, aku hanya akan ikut merasa bersyukur. Bahkan sekarang pun, kalau aku tidak mengingat akan kebaikan paman Chia Kunti, bekas sababat mendiang ayahku, kiranya aku pun tidak akan berani mencampuri urusan Chialing Ayee walaupun keluarga suaminya terancam bahaya. Namun, ia telah begitu baik sikapnya mau menyembahyangi kuburan orang tuaku, apakah sekarang melihat ia terancam bahaya hebat? Aku harus tinggal diam saja? Tidak, Hang Moi, bukan karena cinta. Kalau aku sekarang berniat untuk menyelamatkannya, Hui Hang tersenyum dan senyumnya kini bukan senyum mengandung ejekan lagi, Aku percaya padamu, to aku. Oh iya, ada sebuah pertanyaan lagi, apa itu? Tanyakanlah, aku tidak pernah menyimpan rahasia, jawab Bun Ho untuk menyindir gadis itu yang sebaliknya diliputi banyak rahasia. Aku kagum melihat ilmu tongkatmu. Tongkatmu itu nampak butut, akan tetapi bagaimana dapat menyambut senjata tajam lawan demikian kuatnya? Tentu di dalamnya dilapisi baja yang kuat, Ya Bun Ho tersenyum, kagum akan ketajaman matu dan kecerdikan gadis itu. Engkau benar, Hang Moi? Memang tongkat ini hanya merupakan selubung saja, kalau diselubungi dapat kumainkan sebagai tongkat, dan kalau perlu, dapat dirobah menjadi pedang. Seperti ini dia menggerakkan tongkatnya, mencabut dan nampaklah sinar terang seperti kilat menyambar dan otomatis gadis itu meloncat ke belakang dengan kaget dan siap menjaga diri. Akan tetapi, Bun Ho hanya memegang pedang itu di depan dada dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang tongkat butut yang berfungsi pula sebagai sarung pedang itu. Lui Kong Kiam tanda seru-seru Hui Hang sambil membelalakan matu dengan kagum. Benarkah itu yang disebut pedang kilat dengan gerakan yang amat cepat, pedang itu berkelebat dan telah menyusup kembali ke dalam tongkat butut. Kini Bun Ho yang memandang kagum. Agaknya engkau adalah seorang yang telah berpengalaman dan berpengetahuan luas. Hang Moi, sekali pandang saja engkau mengenali Lui Kong Kiam, pedang kilat, siapapun akan dapat mengenalnya kalan melihat sinarnya tadi, to aku. Aku belum pernah melihatnya, akan tetapi pernah mendengar dari ayah tentang Lui Kong Kiam. Kabarnya, puluhan tahun yang lalu pedang kilat itu lenyap dari gedung pusaka di istana, dan bahkan dicari dan dijadikan rebutan oleh orang-orang di dunia Kang ONW. Sungguh mengherankan bagaimana kini tahu-tahu telah berada di tanganmu, to aku, aku menerimanya dari guruku, Hang Moi, kata Bun Ho singkat untuk menghilangkan dugaan orang bahwa dia ikut pula memperebutkan pedang pusaka itu. Ah! Kalau begitu gurumu tentu seorang tokoh besar yang hebat, Hou Ko. Kalau sampai dia dapat mencurinya dari gudang pusaka istana, dan mempertahankannya terhadap incaran orang-orang dunia Kang ONW, tentu dia hebat. Siapakah gurumu yang sakti itu to aku Bun Ho menghela napas panjang? Maafkan aku, Hang Moi. Aku harus mentaati perintah guruku, yaitu bahwa beliau tidak mau kalau ku sebut namanya. Aku tidak berani melanggarnya, gadis itu mengangguk-angguk. Hebat! Dia guru yang hebat, dan engkau murid yang hebat, dan berdakti. Tidak apa, kalau sekali ayahku melihat gerakan silatmu, dia pasti akan tahu siapa gurumu. Sudahlah, Hou Ko, mari kita melanjutkan perjalanan, ketika Chia Kunti yang masih tetap memiliki toko cita itu melihat kunjungan Bun Ho bersama seorang gadis yang cantik dan bersikap gagah, dia menyambut dengan ramah dan segera mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Dia menyerahkan penjagaan tokonya kepada pembantu dan dia juga ikut masuk, mengajak dua orang itu bicara di ruangan belakang. Ada berita penting apakah? Bung Wang, begitu engkau datang, aku merasa bahwa telah terjadi sesuatu yang hebat. Dan siapakah Nona Yang Gagah ini? Ini adalah Nona Ooyang Hui Hong, seorang pendekar wanita yang bersama dengan saya hendak menghadapi para penjahat yang mengacau keamauan di namping ini, Paman. Hang Moi, inilah Paman Chia Kunti seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu, dengan sikap tenang dan gagah Hui Hong bangkit dan memberi hormat, dibalas oleh tuan rumah yang mempersilahkan ia duduk kembali. Bun Hou, apakah yang telah terjadi? Hatiku dalam beberapa hari ini sungguh merasa tidak enak sekali semenjak kemunculanmu, banyak hal terjadi, Paman, di antaranya adalah usaha para penjahat itu untuk membunuh So Chiang Kun, ah tanda seru akan tetapi berkat kelihayaan Nona Ooyang ini, dan kebetulan saya dapat membentuk pula, usaha pembunuhan itu dapat digagalkan dan penjahatnya adalah kaki tangan, kepala daerah Bun Hou mengangguk. Paman Chia Kunti, tidak perlu dirahasiakan lagi bahwa kepala daerah Chun memelihara banyak sekali penjahat-penjahat yang berbahaya. Banyak pembunuhan yang terjadi itu dilakukan oleh anak buahnya. Hal ini sudah diketahui pula oleh So Chiang Kun dan dia akan melakukan tindakan, karena ada gejala bahwa kepala daerah Chun mempunyai niat buruk, yaitu pemberontakan atau setidaknya akan merebut kekuasaan di daerah ini, membunuh semua orang yang menentangnya. Oleh karena itu Paman, saya datang ini untuk minta kepadamu agak Paman cepat-cepat, hari ini juga mengajak adik Chia Lingaye untuk pulang ke sini atau menyikir dari rumah keluar Chun yang akan diserbu. Kasihan puterimu, Paman, jangan sampai ia menjadi korban pula dari kejahatan keluarga Chun, wajah Chia Kunti berubah agak pucat. Dia amat mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Bahkan juga istrinya berada di rumah keluarga Chun. Baik, sekarang juga aku akan pergi ke sana dan akan kuusahakan dengan segala care untuk mengajak anak istriku keluar dari rumah itu, katanya. Sebaiknya kalau kalian menunggu dulu di rumahku ini agar kalian melihat kalau aku sudah berhasil membawa anak istriku keluar, baru kalian mengerak, karena memang lebih baik kalau mereka tidak memperlihatkan dulu di tempat umum agar tidak dikenal para penjahat, Bun Hong setuju dan dia bersama Hui Hang menunggu di ruangan belakang itu sambil bercakap-cakap. Nyonya besar, di luar ada tuan besar Chia ingin bertemu dengan nyonya besar, kata pelayan itu. Setiap kali mendengar dirinya disebut nyonya besar Chia, istri Chia kuati merasa kepalanya membengkak dan dadanya menggembung. Sebagai besan keluarga Chun, di rumah gedung yang serba mewah ini ia diperlakukan dengan sikap amat menghormat, bahkan menjilat oleh para pelayan. Betapa bangga dan senangnya hatinya melihat segala penghormatan yang diberikan kepadanya itu. Sejak kecil kita dididik oleh peradaban dan kebudayaan kita untuk mengejar nilai-nilai dan kehormatan. Tidaklah mengherankan setelah dewasa, kita tetap saja mendewa-dewakan nilai-nilai diri dan kehormatan diri sehingga kita menjadi manusia yang gila hormat. Betapa senangnya hati ini kalau ada orang bersikap hormat kepada kita. Betapa sakitnya hati ini kalau orang lalu memandang rendah kepada kita. Si aku dalam diri ini telah membentuk gambaran diri sendiri sedemikian hebatnya, sedemikian tingginya sehingga senanglah kalau disanjung dan dihormati orang lain. Saking gila hormat, kita sampai menjadi buta dan tidak tahu bahwa semua nilai itu hanya pulasan belaka, semua kehormatan itu hanya palsu dan semu belaka. Bukan lagi kita sebagai manusianya yang dihormati orang, melainkan apa yang menempel kepada kita, apakah itu harta, kedudukan, kepandayan dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali segala yang menempel pada kita itu berubah, maka sikap terhadap diri kita pun berubah dan barulah kita sadar akan kepalsuan segala nilai dan kehormatan yang nampak pada sikap manusia. Hartawan yang tadinya dihormati akan direndahkan kalau dia jatuh miskin. Pejabat berkedudukan tinggi yang tadinya disanjung dan dipuji akan dicela dan dimaki kalau dia jatuh dari kedudukannya dan selanjutnya. Maka, seorang bijaksana tidak akan sakit hati kalau dicela dan tidak akan besar kepala dan mabuk kalan disanjung, sebaliknya, dia pun tidak suka mencela maupun menyanjung orang karena kedudukan orang itu. Kalau seorang bijaksana menghormati seseorang, yang dihormati adalah manusianya, bulan pakaiannya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya atau kepintarannya. Dan normal antar manusia macam ini adalah sikap yang timbul karena adanya cinta kasih di antara manusia. Nyonya Chia Kunti sedang berada di dalam kamar bersama putrinya, Chia Ling Aie, yang sudah menjadi Nyonya Chun Hock Seng. Putra kepala daerah itu masih marah dan dia yang merasa sangat cemburu itu melarang ikrinya keluar dari kamar, mengurungnya dan mengizinkan ibu mertuanya saja yang menemui Ling Aie. Mendengar laporan pelayan itu, Nyonya Chia Kunti mengerutkan alisnya dan dengan lagak seorang Nyonya besar ia pun bangkit dari tempat duduknya, lalu berkata kepada pelayan itu dengan adah memerintah. Persilahkan Tuan Besar Chia untuk duduk menanti di ruang tengah sebentar, aku akan segera menemuinya, baik, Nyonya besar, kata pelayan itu yang segera keluar lagi. Ling Aie, sudahlah, engkau jangan menangis. Ayahmu datang, entah mau apa dia. Aku akan keluar sebentar menemuinya, dan engkau jangan keluar agar tidak mendapat kemarahan lagi dari suamimu. Percayalah, kalau engkau menurut dan bersikap manis, kemarahannya tentu akan meredah. Nah, aku keluar dulu, berkata Nyonya itu kepada puterinya yang duduk menangis di atas pembah ringan. Ling Aie tidak menjawab ketika ibunya keluar dan menutupkan daun pintu dari luar. HMM, ada urusan apa engkau kris ini? Mantu kita sedang marah kepada Ling Aie, Eh, sebaiknya engkau tidak usah datang dulu sebelum meredah marahnya. Begitu memasuki ruangan itu, Nyonya Chia menegur suaminya. Akan tetapi, Chia Kunti segera mendekati istrinya. Dia tahu benar watak istrinya yang khas akan kemewahan dan kemuliaan, tahu betapa istrinya amat menikmati kebanggaan menjadi besan kepala daerah. Maka, dia pan tidak berani membuka rahasia itu kepada istrinya yang tentu akan mati-matian membela keluarga Choon. Aku datang justeru untuk urusan itu. Anak kita memang bersalah, karena itu aku ingin agar ia ikut pulang dengan Kila dulu dan aku akan menasehatinya agar ia pandai-pandai membawa diri sebagai mantu kepala daerah. Ihaha. Mana bisa? Meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kita. Jangan-jangan malah keluarga Choon salah sangka, mengira bahwa kita hendak menarik kembali anak kita. Apakah Hengka sudah menjadi gila Chia Kunti menjadi bingung sekali. Untuk berterus terang, dia tidak berani. Istrinya tak mungkin akan percaya, dan istrinya bahkan tentu akan membocorkan rahasia itu kepada keluarga Choon sehingga akan kacau lah segala-galanya. Dan anaknya tidak akan tertolong, juga istrinya kalau sampai keluarga itu diserbu. Mereka berdua tentu akan dijadikan tawanan sebagai anggota keluarga Choon, atau bahkan mungkin juga akan tewas dalam penyerbuan itu kalau terjadi pertempuran. Percayalah kepada aku. Aku belum gila untuk mencelakakan anak kita sendiri, anak tunggal kita. Mari, kau ajak Ling Aye pulang dulu barang sehari dua hari. Tidak. Tidak mungkin, pergilah Hengkau pulang sendiri sana dan jangan datang lagi membujuk hal yang tidak-tidak. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini selangkah pun, dan aku akan pulang kalau hubungan Ling Aye dengan suaminya sudah membaik kembali. Tadi tanda seru tiba-tiba mereka menghentikan percatapan karena dari luar terdengar langkah kaki dan daun pinlu itu dibuka dari luar. Terkejutlah suami istri itu ketika melihat munculnya Choon Ho Seng, mantu mereka. Wajah yang tampan itu nampak muram. Hati Choon Ho Seng masih kesal kepada istrinya, dipenuhi cemburu dan kini dia melihat tayah dan ibu mertuanya kasak kusuk di situ HMM, rupanya ada hal yang amat penting dibicara kau ayah dan ibu di sini katanya dengan suara ketus. Ah, tidak, tidak ada apa-apa, hehehe, ayah bubanya datang menjenguk. Nyonya Chia berkata gugup sambil tersenyum-anyum menjilat. Akan tetapi Chia Kunti melihat kesempatan baik itu. Terus terang saja, putra mantuku yang baik. Aku datang karena prihatin mendengar tentang istrimu, anak kami. Aku tahu bahwa ia bersalah besar, akan tetapi kesalahan itu dilakukan karena ia bodoh. Oleh karena itu, perkenankanlah aku membawa ia pulang barang sehari dua hari, agar di rumah kami aku dapat memberinya nasihat sampai ia bertobat dan mengerti betul bagaimana menjadi seorang isleri yang baik, setia, dan mengabdi kepada suaminya tercinta. Tentu saja kalau diperbolehkan, karena engkaulah yang berhak sepenuhnya, putra mantuku yang baik. Sepasang alis itu berkerut, kepala itu menunduk, kemudian Chun Ho Seng mengangguk-angguk. Baiklah, kalau memang ayah hendak menasihatinya. Mudah-mudahan ia dapat merobah dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Aku beri waktu dua hari kepada Ling Aiye untuk pulang ke rumah ayah dan menerima nasihat-nasihat ayah. Setelah berkata demikian dia membalikan tubuhnya, tidak jadi mendatangi kamar istrinya, melainkan kembali ke ruangan dalam. Setelah putra mantunya pergi, Nyonya Chia mengomeli suaminya. Engka sudah gila. Memberi nasihat saja, apa tidak bisa di sini? Kenapa harus dibawa pulang? Celaka, bagaimana kalau tidak diterima kembali? Kita yang akan celaka dan maluhus, tenanglah. Engkau mendengar sendiri bahwa Ho Seng sudah memberi izin untuk istrinya pulang selama dua hari. Dia sendiri sudah setuju dan memberi izin, kenapa engkau malah masih rewel dan banyak ribut. Engkau memang laki-laki tolol. Sekali keluar dari rumah, kalau pintunya ditutup dari dalam, bagaimana bisa masuk kembali? Tidak, aku tidak mau pulang. Kalau engkau hendak mengajak Lingaye pulang dua hari, silakan. Akan tetapi aku tinggal di sini agar dapat membukai pintu. Kalau Lingaye kembali ke sini tentu saja. Cia Kunti terkejut sekali mendengar ini, jangan, kau harus ikut pulang katanya. Masa bodoh. Aku tidak mau pergi dari sini. Sudah ku katakan, aku di sini merupakan jaminan kembalinya Lingaye di keluarga ini. Tahu. Bodoh amat engkau ini tentu saja Cia Kunti, Biarpun seringkali dirong-rong oleh wanita yang galak itu tetap mencinta istrinya dan dia khawatir sekali kalau istrinya tinggal di situ. Akan tetapi bagaimana dia dapat memaksa wanita ini? Semakin dipaksa, semakin keras kepala. Kau panggil dulu Lingaye ke sini, dan bujuk ia agar suka pulang bersamaku sekarang juga. Akhirnya dia berkata. Dengan sikap marah seng istri lalu meninggalkan suaminya, memasuki kamar putrinya. Ketika ia mengatakan bahwa ayahnya datang dan mengajaknya pulang dua hari, Lingaye tidak nampak kaget atau khawatir, bahkan nampak lega hatinya. Baik, aku akan ikut ayah pulang, katanya dan cepat ia berkemas, membawa pakaian secukupnya saja. Aku akan tinggal di sini menunggu engkau kembali setelah dua hari bersama ayahmu di rumah sana, kata pula ibunya. Lingaye tidak peduli dan ia lalu keluar bersama ibunya, menemui ayahnya yang telah menanti di kamar tamu. Melihat Lingaye keluar di antar pelayan yang membawakan buntalan pakaian, dan melihat istrinya sebaliknya masih biasa saja tidak nampak siap pergi, tentu saja Cia Kunti menjadi bingung. Engkau pun harus ikut, mengantarkan anak kita pulang. Dan engkau pun dapat membantuku menasihatinya, katanya kepada istrinya. Sudahlah, jangan banyak cari web lagi, kata nyonya Cia dan ia segera memanggil seorang pelayan dengan sikap angkuh. Cepat beritahukan pelayan di belakang agar mempersiapkan kereta untuk nyonya muda yang akan berpergian keluar bersama tuan besar Cia baik, nyonya besar, kata pelayan itu. Tapi ibu, aku harus berpamit dulu kepada ayah dan ibu mertua, kata Lingaye yang bagaimanapun juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang anak mantu. Di antar ibunya, ia masuk ke ruangan dalam. Akan tetapi, kepala daerah Cun masih sibuk di kantornya sehingga Lingaye hanya dapat berpamit kepada ibu mertuanya yang tidak berkeberatan mantunya yang sedang dimarahi puranya itu pulang untuk dinasehati ayahnya selama dua hari. Setelah berpamit dari ibu mertuanya dan tidak berhasil menemukan suaminya yang sudah keluar rumah. Ibunya berkata, Biarlah aku yang tinggal dan yang akan memamitkan dari ayah mertuamu dan suamimu, dibujuk bagaimanapun. Nyonya Cia Kunti tidak mau ikut pulang, bahkan meninggalkan suaminya yang membujuk-bujuknya itu, lari ke dalam lagi. Terpaksa, dengan hati amat berat, Cia Kunti lalu mengantar puterinya pulang dalam sebuah kereta. Dapat dibayangkan betapa kaget dan juga rikuh perasaan hati Lingaye ketika ia memasuki rumah orang tuanya, di ruangan dalam ia disambut oleh Bun Hou dan seorang wanita yang cantik dan juga nampak gagah dan angkuh. Ia menundukkan mukanya, menahan langkah kakinya. Mukanya berubah merah sekali dan ia lalu memutar tubuh menghadapi ayahnya dan memandang dengan sinar mata penuh pertanyaan. Jangan heran, anakku. Memang Bun Hou sudah berada di sini ketika aku berkunjung ke rumah suamimu. Duduklah dan aku akan menerangkan. Ini adalah Lih Yap, Nona Pendekar, Ouyang Hui Hong, sahabat kua Bun Hou yang ikut datang mengunjungiku dan membawa kabar yang amat hebat, kata Chia Kunti. Mendengar ucapan ayahnya itu, barulah Lingaye berani memutar tubuh lagi menghadapi Bun Hou dan Hui Hong, dan berani mengangkat muka memandang. Bun Hou segera mengangkat kedua tangan ke depan dada yang dibalas oleh Lingaye. Adik Lingaye, aku, mohon maaf karena telah menyebabkan engkau mendapat banyak kesukaran sejak pertemuan kita di kuburan itu, kata Bun Hou cepat-cepat dengan suara penuh penyesalan. Lingaye tersenyum, senyum yang pahit menurut penglihatan Hui Hong. Engkau tidak bersalah apa-apa, toh aku. Akulah yang, NG, memang sudah ditakdirkan demikian. Tidak apa-apa. Hui Hong memandang dan ia merasa menyesal bahwa ia pernah mengejek Bun Hou yang dianggapnya masih saling mencinta dengan bekas tunangannya yang kini sudah menjadi istri orang lain. Kiranya, Lingaye seorang wanita yang selain cantik, juga berhati bersih. Ia lalu memberi hormat. Enci Lingaye, aku sudah mendengar tentang engkau dari houto aku, dan aku girang dapat bertemu denganmu, melihat gadis itu memberi hormat. Lingaye menghampiri dan merangkulnya. Matanya yang jernih itu menjadi agak basah dan ia berkata lirih. Lihiyap. Ihaha, Enci. Jangan sebut Lihiyap, nama ku Wi Hang, Hang Moi, engkau sungguh seorang gadis yang cantik jelita, gagah perkasa dan berhati mulia. Aku girang to aku Bun Hou mempunyai seorang sahabat seperti engkau. Semoga kalian berbahagia. Hu Wi Hang membelalakan matanya dan tiba-tiba ia tertawa, tertawa geli dan bebas sehingga mengejutkan Cia Kunci dan juga Lingaye. Akan tetapi Bun Hou hanya tersenyum, tidak merasa heran melihat gadis itu tertawa sebebas itu sehingga nampak deretan giginya yang rapi dan putih. Justru kebebasan gadis itu yang menambah daya tarik baginya. Eh, adik Hang, kenapa eh engkau tertawa?